Intro Oke baik pemirsa anda kembali bersama dengan saya Louis Sariona Muskercap Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo Yang mendeklarasikan Haja Rukmini menjadi bakal calon wali kota Probolinggo di ajang pilkada 2024 Yang juga diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo Mendapat berbagai respon dan tanggapan masyarakat kota Probolinggo Terkait pencalonan Haja Rukmini Bukhori di ajang pilkada 2024 Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo dalam gelar Muskercap Deklarasikan Haja Rukmini calon wali kota Probolinggo di ajang pemilu 2024 Banyak mendapat respon dari kalangan tokoh, politikus, penggiat dan masyarakat Berikut pesan suara yang masuk ke meja redaksi Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo Jawa Timur Alhamdulillah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bang Louis Terkait dengan pertanyaan Bang Louis Seperti yang telah beredar ramai di media sosial Terkait dengan pencalonan salah satu tokoh Kota Probolinggo yaitu Ibu Aja Rukmini Bukhori Oleh Partai Persatuan Pembangunan Saya kira itu adalah hal yang biasa saja Karena setiap manusia Setiap warga Wabarakatuh kota Probolinggo Mempunyai hak untuk dicalonkan Mencalonkan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih Nah terlepas Yang selama ini Ibu Aja Rukmini sebagai Mantan Wali Kota Probolinggo Periode 2014-2019 Dan sekarang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan Sekali lagi Itu hal yang biasa Politik itu dinamis Politik itu adalah Kepentingan Tidak ada hal yang hakiki Dalam politik Seperti itu Bang Louis Jadi mari kita lihat Karena pemilu kadang juga masih Cukup lama Yaitu nanti Pada akhir Tahun 2024 Kita akan melewati prosesi yang namanya Pemilu legislatif Dan juga pemilu presiden Nah Dalam kurun waktu Yang cukup panjang Walaupun sebenarnya Cukup singkat di dalam politik Tapi semua hal bisa Berubah Dan bisa saja Terjadi hal-hal yang tidak pernah kita Bayangkan sebelumnya Saya kira itu Mas Bapak Louis Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Alhamdulillah Bung Louis Masalah Untuk Muskercap Tidak Prabu Linggo Yang mengusung Ibu Ajaruk ini Untuk bisa menjalankan Awali kota 2004 2009 Itu sah-sah saja Tapi kami Sebagai peran Sata masyarakat Terutama LSM Lira Kota Prabu Linggo Menginginkan kepada Kandidat-kandidat Yang terutama Mungkin ada yang muncul-muncul Yang lain Di luar Ibu Ajaruk Bini Saya bersyukur Supaya Bisa Merubah Tatanan Kota Prabu Linggo Sebelumnya Bung Louis Terima kasih Bung Louis Kami mengucapkan Selamat kepada Partai Persatuan Pembangunan Kota Prabu Linggo Yang sekarang sudah Mempunyai Calon wali kota Yaitu Ibu Ajaruk Bini Bukhari Dengan Dideklarasikan Ibu Ajaruk Bini Bukhari Sebagai Calon wali kota Propo Linggo Di 2024 Nanti Yang Memang Masih dikatakan Masih jauh Tetapi Dengan Deklarasi ini Tentunya Akan membuat Masyarakat Kota Propo Linggo Mempunyai Atau memiliki Cukup Waktu Untuk Memilih Kandidat Mereka Di Pemilu 2024 Nanti Secara Objektif Dan Rasional Deklarasi Calon Wali kota Yang Sudah Dituangkan Dalam Muskerjab Pertama Partai Persatuan Pembangunan Kota Propo Linggo Di Awal Awal Ataupun Sejak Dini Ini Menurut kami Adalah Suatu Bentuk Pertumbuhan Demokrasi Yang Lebih Sehat Ketimbang Pemilu Pemilu Yang Lalu Tentunya Kita Berharap Dengan Munculnya Calon Calon Wali kota Sejak Awal Seperti Yang P3 Lakukan Ini Membuat Situasi Politik Terutama Untuk Masyarakat Sudah Bisa Mulai Menimbang Nimbang Siapa Calon Calonnya Untuk Menjadi Wali kota Di 2024 Nanti Masyarakat Masih Punya Banyak Waktu Tentunya Untuk Memilih Siapa Yang Patut Siapa Yang Terbaik Untuk Dicalonkan Untuk Menjadi Calon Wali kota Di Tahun 2024 Tentunya Kita Melihat Situasi Ini Berbeda Dengan Pemilu Pemilu Sebelumnya Dimana Saat Penetapan Calon Wali kota Ini Mendekati Saat-saat Pendaftaran Untuk Kali Ini Saya Juga Kami Ucapkan Selamat Keparta Partai Persatuan Pembangunan Kota Propolinggo Yang Sudah Mendeklarasikan Ibu Hajar Rukmini Buhori Untuk Maju Di Pilkada 2024 Bagi Partai Nasdam Kota Propolinggo Sendiri Kami Sangat Terbuka Untuk Melakukan Komunikasi Dengan Siapa Saja Walaupun Masing-masing Parpol Juga Mempunyai Agenda Masing-masing Terima kasih Mungkin Ini Dari Statement Dari Partai Nasdam Kota Propolinggo Tentunya Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Kepada Partai Persatuan Pembangunan Kota Propolinggo Yang Sudah Melaksanakan Muskerja Pertama Di Tahun 2022 Pertama sub indo by broth3rmax